Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Ahibba'il kiram Alhamdulillah Hari ini saya sangat bahagia Kedatangan tamu dari Kalimantan Barat Begitu juga dari Jakarta Dari Kelajur dan dari beberapa wilayah lainnya Terima kasih kepada para tamu Yang telah menyempatkan diri Saya perasanakan ibadah umroh Untuk bersilaturahim ke tempat ini Kesehatan lahir Nah khusus untuk Kalimantan Barat Saya ingin menyampaikan amanat Kepada seluruh umat Islam Yang ada di Kalimantan Barat Siapapun Anda Apakah Anda dari kalangan haba'if Dari kalangan ulama Dari kalangan kiai Dari kalangan santri Dari kalangan pelajar Pedagang Pengusaha Siapapun Anda Dan dari suku apapun Anda Selama Anda seorang Muslim Baik Anda itu dari suku Melayu Dayak Banjar Madura Makassar Jawa Atau apapun sukunya Begitu juga dari organisasi apapun Anda Organisasi apapun Apakah Anda dari NU Dari Muhammadiyah Atau dari FPI Dan lain sebagainya Begitu juga tanpa mengandang Anda Dari partai mana saja Dari partai politik yang mana saja Yang merah Yang kuning Yang hijau Dan seterusnya Yang ingin saya amanatkan adalah Selama Anda seorang Muslim Yuk mari kita bersatu Kita bersaudara Bersama-sama Untuk memenangkan Kalon gubernur Dan kalon wakil gubernur Muslim Untuk memimpin Kalimantan Barat Kedepan Ini saatnya Umat Islam di Kalimantan Barat Bersatu Ini saatnya Umat Islam di Kalimantan Barat Merebut Yaitu kepemimpinan Secara konstitusional Ini saatnya Ada perubahan Di Kalimantan Barat Kalau itu saya minta Kepada umat Islam Dari manapun Anda berasal Yang ada di Kalimantan Barat Bersatu Dan gunakan hak pilih Anda Jangan Anda berput Jangan Anda duduk di rumah Datang nanti ke TPS Pilih Kalon gubernur Dan kalon wakil gubernur Yang beragama Islam Saya bukan orang pantai Saya bukan orang wakil pantai Saya bukan orang politik Saya hanya seorang ustaz Yang keliling berda'lah Kesana kembali Yang wajib Untuk mengejak umat Selalu ada di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala Ingat aman Allah Dalam Al-Quran Al-Quran Fakir Ya ayuhad ladina amanu La tattaqidul yahudya Wa minasara Al-Muliyah Hei orang-orang yang beriman Jangan sekali-kali Anda menjadikan Orang-orang Yahudi Ataupun Nasrani Sebagai penimpin Jadi sekali lagi Saya ingatkan Kepada seluruh Umat Islam yang ada di Kalimantan Apapun suku Anda Dari organisasi mana Apapun Anda Dari partai politik Yang mana pun juga Wajib Hanya memilih Kalon gubernur dan Kalon wakil gubernur Yang beragama Islam Sekali lagi Yang beragama Islam Jadi ini kesempatan Tidak akan Anda dapatkan Untuk yang kedua kalinya Kapan lagi Kalau bukan sekarang juga Kita bersatu Kita bersaudara Memangkan hak kita Untuk merebut kemimpinan Sekarang Konstitusional Melalui pirkada Yang akan digelar Pada bulan Juni Tahun 2018 Jadi sekali lagi Tolong-olong Saya ingin sampaikan Amal saya Kepada seluruh Masyarakat yang ada Di Kalimantan Barat Kepada seluruh Umat Islam yang ada Di Kalimantan Barat Di kabupaten mana pun Di kotak mana pun Dari partai mana pun Karena bagi saya Siapapun manusianya Yang dengan sengaja Mencalonkan Orang-orang di luar Islam Untuk menjadi pemimpin Di tengah umat Islam Dia sudah mengkhianati Allah dan Besonya Dia sudah mengkhianati Agamanya Dia sudah mengkhianati Umat Islam Yang ada Di Kalimantan Barat Bahkan yang ada Di seluruh Indonesia Bahkan dunia Sekaligus Bagaimana saya ingatkan Kepada pimpinan Umat Islam Kepada para habaik Para ulama Dan pimpinan Partai-partai yang ada Jangan khianati Allah dan Besonya Jangan khianati Agama Islam Jangan khianati Umat Islam Itu saja yang ingin saya sampaikan Mudah-mudahan Allah memberkahi Seluruh umat Islam Yang ada di Kalimantan Barat Dan ke depan Insya Allah Kalimantan Barat Akan dipimpin Oleh seorang gubernur Muslim Yang beriman Dan bertakwa Kepada Allah Yang melindungi Semua umat beragama Kalau seorang muslim Menjadi gubernur Dan wakil gubernur Di suatu daerah Maka dia wajib Untuk melindungi Seluruh umat beragama Tanpa diskriminasi Tanpa dibedakan Mudah-mudahan Kalimantan Barat Di depan Akan menjadi wilayah Pehibah Solehah Mubarakah Amin Dalam itu Sekali lagi saya ingatkan Kepada seluruh umat Islam Yang ada di Kalimantan Barat Jangan lagi bicara Ini dari pantai A Atau pantai B Jangan lagi bicara Ini dari ormas A Atau ormas B Jangan lagi bicara Ini dari suku A Atau suku B Tapi kita bicara Kita muslim Agama kita Mewajibkan kita Hanya memilih Umat Islam Untuk Memimpin Daerah-daerah Yang mayoritas Berpenduduk muslim Jangan lupa Kalimantan Barat Mayoritas Berpenduduk muslim Jangan lupa Kalimantan Barat Berpenduduk Mayoritas muslim Sehingga wajib Dipimpin oleh seorang muslim Bukan sebarang muslim Tapi muslim Yang beriman Dan bertakwa Kepada Allah Itu sehingga Saya sampaikan Akhirnya kita berdoa Mudah-mudahan Semoga berikan Kepada semua Amin Allahumma Fitna al-Nagya wa-Fala wa-Sikama Amin Saidi ina Wa dunya wa-akhirah Amin Allahumma Barik Di kalimantan Barat Amin Waumma Barik Di kalimantan Barat Amin Waumma Barik Di kalimantan Barat Amin Dibarik Di ulamaiha Amin wa-umma raiha Amin Wa tokiyatihah Amin Al-Muslimin Wal-Musliman Amin Amin Al-Mukminin Amin Amin Allahumma Al-Kariman Tanbarat Amin Dayat Al-Shalihra Al-Fatiha 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 Al-Fatiha